Intro Kali ini ada kabar kerjasama PlayStation 5 dengan Nike. Yaps, publik dihebohkan dengan sebuah sepatu olahraga sejenis sneakers hasil kerjasama Nike dengan Sony. Ini merupakan kerjasama pertama bagi kedua perusahaan besar ini, terutama bagi Sony. Karena ini merupakan kerjasama pertama yang berhubungan dengan sepatu. Dan gak tanggung-tanggung nih kids, Sony langsung mengganding Nike dalam menghadirkan sepatu edisi khusus ini. Seperti namanya Nike featuring PlayStation 5, maka inspirasi sepatu ini dari desain konsol game PlayStation 5. Hal ini karena melihat kepopuleran konsol game PlayStation 5 yang masih cukup tinggi hingga sekarang. Maka, Sony yang masih ingin menyemarakan kemeriahannya dengan mengajak Nike untuk merilis sepatu edisi khusus Nike featuring PlayStation 5. Desain sepatu ini akan mempunyai warna dasar putih yang menutup seluruh bagian sepatu lalu ada tambahan warna birunya nih kids. Dan terakhir akan ada lambang PlayStation, pola kontroler DualSense PlayStation 5, dan juga logo pemain basket Paul George. Sepatu edisi khusus ini sudah dirilis sejak 14 Mei 2021. Tapi informasi tentang kersediaannya di Indonesia masih belum ada informasi lengkapnya nih kids. Tapi tenang aja, kita masih bisa membelinya dengan mengecek langsung ke website resmi di nike.com. Mengenai harganya, kita bisa menyiapkan uang sebesar 110 USD atau sekitar 1,6 juta rupiah. Tapi nih kids, harga ini masih bisa berubah loh jika nantinya sepatu ini masuk dan dirilis di Indonesia. Nah kids, itulah informasi terbaru dari kerjasama Nike featuring PlayStation 5. Selain info tentang kerjasama ini, Sony juga sempat membuat heboh dengan kabar kalau PlayStation 5 akan melakukan perubahan desain. Yuk, cek informasi lengkapnya. PlayStation 5 menjadi perangkat terbaru yang digemari banyak orang yang suka bermain games, khususnya dari PlayStation. Baru-baru ini, developer game popular asal Jepang, Sony, kabarnya akan melakukan perubahan terhadap desain PlayStation 5 loh. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh Chief Financial Officer Sony yang bernama Hiroki Totoki. Menurutnya, rencana ini dilakukan karena tingginya permintaan pembelian perangkat PlayStation 5 ini. Namun, tingginya permintaan ini sendiri nggak diimbangi dengan kemampuan Sony dan para supplier dalam memproduksi PlayStation 5. Karena mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah bahan material dan desain yang sulit. Sampai saat ini nih kids, Sony baru bisa menjual sebanyak 7,8 juta unit PlayStation 5. Sebenarnya, jumlah ini masih belum memenuhi target penjualan di tahun kedua perilisan. Karena hal inilah, maka pihak Sony memilih akan mengatasi permasalahan ini dengan merubah desain PlayStation 5. Hmm, kalau diubah, lalu bagaimana desain terbarunya ya? Para penggemar masih harus bersabar nih kids, karena pihak Sony masih belum mengungkap desain terbaru konsol ini. Karena rencana perubahan desain ini masih sebatas wacana dan bersifat keputusan resmi nih kids. Pihak Sony masih harus melakukan diskusi lebih lanjut, termasuk dengan pihak supplier. Namun, berdasarkan rumor yang beredar, desain baru PlayStation 5 ini nggak akan banyak mengalami perubahan. Tapi, berdasarkan yang disampaikan, diperkirakan salah satu perubahannya mencakup pengurangan jumlah bahan material silikon yang selama ini cukup banyak terdapat di konsol game PlayStation 5. Lalu, ada kemungkinan perampingan bentuk PlayStation 5 yang menjadi opsi yang cukup kuat juga nih kids. Tapi, itu masih menjadi opsi pertama kids. Ada opsi kedua yang mungkin bisa terjadi. Opsi kedua yang mungkin akan dilakukan Sony untuk memenuhi tingginya permintaan PlayStation 5 dengan menambah jumlah supplier. Menurut Hiroki, langkah ini kemungkinan bisa diambil Sony untuk mengatasi lemahnya produksi PlayStation 5 karena supplier saat ini yang cukup kelimpungan. Jika Sony melakukan penandaan supplier, Hiroki berharap target penjualan 14,8 juta unit PlayStation 5 di tahun ini bisa segera tercapai. Selain itu, Hiroki juga menyampaikan ada kemungkinan mencari supplier lain yang sanggup memenuhi banyaknya permintaan pembelian PlayStation 5 ini. Nah kids, itulah informasi terbaru dari PlayStation 5 yang kabarnya akan mengubah desainnya. Jadi, kita tunggu aja kepastian dari pihak Sony mengenai perubahan ini ya kids. Terima kasih telah menonton!